Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya, inspirasiku di antara, Renungan Harian Sabtu 27 November, hari biasa, pekan ke-34. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita, di akhir minggu ini, kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat, dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus, dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Allah Bapak yang penuh kasih, Engkau menganugerahkan kepada kami akal dan budi untuk menata kehidupan kami. Semoga kami selalu waspada dan siap siaga, menerima kedatangan Yesus Kristus Putramu. Sebab dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Diko dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa, Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Lukas Bap 21 ayat 34-36. Marilah kita bersama-sama membaca dan merenungkannya. Pada waktu itu, Yesus berkata kepada murid-muridnya, Jagalah dirimu, jangan sampai hatimu syarat dengan pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan jangan sampai hari Tuhan tiba-tiba datang, jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, Agar kalian mendapat kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Dan agar kalian tahan berdiri di hadapan anak manusia. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, Setiap akhir November menjelang masa Advent, Kita diingatkan oleh gereja, Untuk selalu berjaga-jaga sambil berdoa. Kita diajak untuk sejenak merefleksikan hidup kita, Terutama dengan banyak berdoa, Agar memperoleh kekuatan dan tahan di hadapan Tuhan. Cara yang baik untuk berjaga-jaga secara rohani adalah dengan berdoa, Dan bukan hanya berpesta pora. Minimal setahun dua kali, Di masa Advent, masa Prapaskah, Gereja mengajak kita semua untuk mempersiapkan diri, Agar selalu dekat dengan Tuhan. Dan cara yang digunakan adalah dengan banyak berdoa, Berpuasa, dan mati raga. Dengan demikian secara rohani, Kita selalu dekat dengan Tuhan sendiri, Sehingga kita tidak mudah takut. Lewat doa itulah, Kita selalu dekat dengan Tuhan, Dan merasakan penyertaan dan kekuatannya dalam menghadapi kehidupan di dunia ini. Hati kita akan menjadi lebih tenang dan damai. Saudari-saudaraku yang terkasih, Berdoa tentu untuk membantu kita menajamkan batin, Sehingga tidak gampang terjerumus dalam hidup duniawi semata. Dengan berdoa, Seseorang akan memperoleh kekuatan dalam hidup, Dan bertekun dalam pengharapan. Nasihat Yesus hari ini perlu disikapi dari hati yang terdalam. Janganlah harapan memudar, Karena kita keasikan dengan urusan-urusan duniawi yang tampaknya menyenangkan sesaat. Maka saudara-saudaraku yang terkasih, Marilah kita menghidupi nasihat Tuhan, Kita Yesus Kristus ini, Agar kita bertahan dalam pengharapan, Dan menepi setiap godaan-godaan dalam hidup kita. Saudari-saudaraku yang terkasih, Marilah kita mohon rahmatnya, Supaya kita selalu siap untuk berjaga-jaga dan berdoa di hadapan Tuhan, Agar kita tahan berdiri di hadapan anak manusia. Aku mengasihi Tuhan, Dia sumber kekuatan, Hidupku kan menjadi aman, Dalam lindungannya, Kala musuh menyerbu, Merebut harta milikku, Dilepaskan panahnya, Diserahkanlah mereka, Aku mengasihi Tuhan, Dia sumber kekuatan, Hidupku kan menjadi aman, Dalam lindungannya, Dari kaum pendengki, Yang jahat, Yang jahat, Berhati kecik, Aku dibebaskannya, Selama dalam tangannya, Aku mengasihi Tuhan, Aku mengasihi Tuhan, Dia sumber kekuatan, Hidupku kan menjadi aman, Dalam lindungannya, Dalam lindungannya, Semoga saudara-haudari sekalian, Keluarga-keluarga, Orang-orang yang kita doakan, Mereka yang sakit, Yang menderita, Seluruh tugas, Belajar, Pekerjaan, Usaha, Serta karya pelayanan kita, Dibimbing, Dilindungi, Dan diberkati oleh Allah, Yang Maha Kuasa, Bapak dan Putra, Dan Roh Kudus, Amin.